Intro Harga peralatan Self Photo Studio dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dan merek peralatan yang kamu gunakan Harga dari setiap lokasi dan daerah tempat kamu berada juga pasti akan berbeda Nah di video ini kita akan bahas beberapa peralatan yang biasanya digunakan dalam Self Photo Studio lengkap dengan harganya Nah sebelum masuk ke videonya jangan lupa subscribe channel ini Supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang fotografi dari channel ini Intro Nah kalau sudah subscribe langsung aja kita ke videonya Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Helmi Turiza Nah teman-teman kali ini kita akan membahas tentang peralatan Self Photo Studio lengkap dengan harganya nih teman-teman Nah kenapa begitu lengkap Sesuai dengan komentar teman-teman kita yang kemarin di bawah ini ya teman-teman di video sebelumnya Ada teman kita yang berkomentar Kak tolong dong dispil peralatannya sesuai dengan lengkap dengan harga-harganya nih teman-teman Jadi yaudah kita langsung aja bikinin videonya nih teman-teman Nah jadi yang pertama akan kita bahas adalah kameranya nih teman-teman Jadi untuk kamera sangat bervariasi ya teman-teman Mulai dari harganya, spesifikasinya, dan model jenis dan mereknya juga berbeda Nah ada beberapa tipe kamera yang biasa digunakan untuk Self Photo Studio nih teman-teman Yang pertama biasanya DSLR ya DSLR, mirrorless, kemudian ada micro-folded, dan kemudian ada kamera Pro Xamart Untuk mendapatkan Self Photo Studio yang berkualitas nih teman-teman Kita perlu menggunakan kamera yang memang betul-betul mendukung untuk Self Photo Studio Jadi berarti ada beberapa kamera yang tidak bisa digunakan untuk Self Photo Studio ya teman-teman Nah jadi untuk yang pertama kamera yang bisa digunakan untuk Self Photo Studio adalah kamera yang bisa memantikan exposure simulation teman-teman Itu untuk yang pertama Yang kedua kita menggunakan kamera yang memiliki autofocus yang lumayan cepat Jadi yang bisa sangat mendukung untuk digunakan di Self Photo Studio nih teman-teman Dan ini adalah beberapa tipe kamera yang bisa kita gunakan untuk Self Photo Studio Nah untuk peralatan Self Photo Studio yang kedua kita membutuhkan Lighting nih teman-teman Jadi kita membutuhkan lampu studio Nah beberapa jenis lampu studio sangat bisa diandalkan untuk digunakan di Self Photo Studio Misalnya teman-teman bisa gunakan ring light Teman-teman bisa gunakan softbox Kemudian untuk Lightingnya teman-teman bisa menggunakan lampu continuous dan juga lampu flash Nah untuk harganya juga tergantung tipe dan merek yang teman-teman gunakan nih Ada mulai dari 100 ribuan, 500 ribuan atau bahkan hingga jutaan nih teman-teman Nah untuk Lightingnya silakan teman-teman lihat yang ini Nah untuk yang ketiga ada tripod nih teman-teman Jadi tripod digunakan untuk menstabilkan kamera Nah untuk di Self Photo Studio kita bisa menggunakan tripod untuk meletakkan kamera Nah untuk tripod sendiri harganya itu berkisar antara 200 ribuan mungkin sampai jutaan juga nih teman-teman Tergantung bahan dan kualitas dan serta merek dari tripodnya sendiri nih teman-teman Nah untuk peralatan berikutnya adalah background atau backdrop foto nih teman-teman Jadi teman-teman bisa memilih background kertas, background kain Sesuai dengan tema foto yang akan teman-teman ambil Nah juga teman-teman bisa menggunakan wall molding seperti video saya sebelumnya teman-teman Nah untuk harganya teman-teman bisa pilih sendiri Mulai harga kisaran 100 ribu hingga jutaan juga nih teman-teman Nah untuk peralatan yang terakhir nih teman-teman Ini teman-teman wajib sekali memiliki reflektor Kemudian diffuser Dan teman-teman wajib juga memiliki aksesoris tambahan seperti remote shutter dan kemudian trigger ya teman-teman Untuk men-trigger dari kamera ke flash yang kita gunakan Nah untuk remote shutternya teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan jenis kamera yang teman-teman gunakan Jika teman-teman gunakan Canon gunakanlah remote shutter untuk Canon Begitu juga dengan trigger nya teman-teman bisa sesuaikan dengan tipe dan merek kamera teman-teman Nah disini saya sarankan untuk teman-teman yang mau membeli peralatan untuk self photo studio Teman-teman carilah di e-commerce ataupun online shop yang teman-teman percaya untuk peralatan kamera teman-teman Dan jangan lupa juga teman-teman cari di toko-toko terdekat dengan kota teman-teman Dan terakhir jangan lupa deh untuk membandingkan Jangan takut untuk membandingkan harga antara tempat satu dan tempat lainnya ya teman-teman Sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga yang sesuai sebelum membelinya Nah jadi saya rasa singkat aja ini teman-teman tentang peralatan self photo studio lengkap dengan harganya Semoga membantu sekian dari saya Helmi Turiza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh